Di sekap dua penculik, gadis belia berusia 13 tahun ditemukan kepolisian di Makassar pada selasa malam. Gadis tersebut disekap dan diperkosa oleh rekannya sendiri setelah disekap dan dititipkan di dalam rumah kos. Setelah sempat disekap selama 24 jam lebih, seorang gadis belia akhirnya ditemukan pihak kepolisian. Dalam penggerebekan ini, dua pelaku diamankan Satuan Unit Resmob Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar setelah orang tua korban melapor kepada kepolisian. Mendapatkan informasi tersebut, petugas langsung bergerak ke rumah kos di Jalan Pampang, Makassar. Saat geredah korban ditemukan dalam keadaan trauma berat, kepada polisi korban mengaku dirinya sempat disetubui oleh pelaku. Karena identitas tersangka telah diketahui, tak menunggu lama tim Resmob membekuk tersangka. Untuk pemulihan, korban diserahkan ke Dinas Pelindungan Anak dan Perempuan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Melaporkan adanya kasus penculikan anak, kemudian anaknya itu dibawah umur, kemudian tim Resmob Polsek Panakukang merespon laporan tersebut mencari keberadaan korban dan tersangka. Dan akhirnya para pelaku ini ditemukan di Jalan Pampang. Hasil keterangan para pelaku ini yang membawa lari anak tersebut disimpan di salah satu rumah kos yang ada di Jalan Racing Center. Selanjutnya, berdasarkan keterangan pelaku, anggota bergerak menuju tempat di mana lokasi perempuan tersebut disekap oleh para pelaku. Selamat menikmati.